Mami Ipen, kekayaan bersumber dari mana aja sih? Kita punya anak satu lagi yang cewek. Tuyul! Tuyul lagi, tuyul lagi. Ajun udah pernah beliin apa aja buat Mami? Salah Nika. Kenal-kenal pertama kali sama Ajun dimana? Mami, banyak yang beranggapan Ajun cuma mau merotin Mami aja. Menurut Mami itu gimana? Ajun, sekarang Ajun kerjanya apa? Itu perannya. Bukan peran utama. Terima kasih. Hai, aku lagi bersama yang punya ancol. Gak punya ancol lagi. Tuh, rumahnya banyak banget. Uang, parah nih mobil tuanya. Tuan. Ini pasti mehong banget nih. Kita lagi di tempat Mami Ipel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Dary? Udah jual aja sih ini rumahnya. Ya Allah, gede banget. Apa, Dary? Ada apa? Ya. Hai. Hai. Apa kabar? Auman. Hai. Atasnya mukanya. Oh, makeup. Biasa ya? Gede banget ini Mami Ipel. Gede banget ini Mami Ipel. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mami Ipel. Ngobrol 18 plus. Mami Ipel. Background keluarga gimana sih Mami dulu? Background keluarga gua tuh cukup strict ya. Dalam artian untuk agama. Selebih dari itu, very open democratic. Ipel banget ya Mami. Ya, very very open-minded. Jadi kalo... Kita boleh negeri orang tua. Dalam artian dengan batas-batas tertentu. Plus juga... Abis itu abis itu nggak maaf. Tapi kita sampaikan kayak nyokap gue. Lo nggak boleh ya ngerokok ya. Itu selama lo masih pake duit gue. Gede, lo nggak boleh ngerokok. Kalau gue juga. Abis itu gue kerja di McDonald's. Terus gue ngerokok depan dia. Eh, mama bilang apa? Gue nggak pake duit loh. Gue pake duit gue sendiri. Jadi apa yang lo ucapin itu yang lo buat. Tuh, dengerin. Apa yang lo ucapin itu yang lo buat. Tuh, netizen. Nah, Mami Ipel. Kekayaan bersumber dari mana aja sih? Dari keluarga. Ini banyak sih. Banyak ternak tuyul. Lu. 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 Lagi baru. Lu belum nekes yang gitu. Karena udah menikah. Dari ada suami. Tapi dari aku sendiri. Dari keluarga aku. Dari orang tua aku emang udah aja. Emang udah ada. Kan aku udah tinggal di Ancol. Kan jauh sebelum aku nikah. Aku tau silsilahnya. Aku tau. Makanya dia macem-macem. Mereka sama Mami. Ngeri tau. Dia kalo berantem sama dia dikirim Ambon. Nama bunga. Nama bunga. Bunga bela sungkawa. Ya Allah mati orang dia. Mati sama dia. Ih, Mami ngeri banget ya. Nah Mami dengan kehidupan yang sekarang masih berasa kurang atau udah cukup Mami? Cukup lah. Iya lah udah berimpar ruang ya? Sekarang yang mungkin yang belum gua puas adalah melihat anak-anak gua menikah. Bener. Itu aja. Setelah itu aku akan menikah. Ibaratnya kalau gua mati, gua mati dengan kelihatan. Dengan kelihatan, betul. Sama ini dong kita punya anak satu lagi yang cewek. Tuyul! Tuyul lagi. Gak deh Jun. Kayak pacaran aja Mami, gak usah punya anak. Iya maksud gua ya. Satu yang cewek aja kan kamu belum punya anak-anak. Nih kita mau diantap anak. Angkat gua aja. Jadi kalau gua lagi capek, lu *** sama diri. Allah paham baru. Jadi pada sama orang lain gua gak kenal, bener-bener sama lu. Bener ya, anak terisamanya sekalian. Ketauan hygienisnya kan? Iya bener. Gua sih yang penting hygienis, anjrit. Gitu kan? Bukannya soal jelas. Ini perempuan-perempuan yang sama Altium, gua gak tau *** dari mana. Bener banget, apalagi mau kasih pake siapa, siapa. Dan pastinya kan alay-alay. Bener. Aku tau Nikita dari 2007 di Bali, kita ke Labimbaran. Cuman dia belum aktis. Belum. Karena lu belum jadi aktis banget. Iya. Ya Mami, kalo ngomong jujur. Ya Mami bener dong. Iya dong. Jadi sebenernya kan harus jelas kalo buat gue. Micky lu dari mana sayang? Kalo buat jelas. Wah kalo udah dapet yang ini, Mami. Susah banget untuk carry yang lain lagi. Mau bentuk kayak gimana. Pasti bentuknya cute banget ya Mami. Kecil. Kan lu juga di operasi kaya deh. Ya. Ya Allah ini masa itu Mami. Mami, pengeluaran wajib Mami sebulan itu berapa? Asbok Il. Oh shit. Kalo ngomong sebulan berapa ya? Kalo ngomong pribadi. Pribadi aja Mami. Kisaran aja Mami. Bisa duluan sih. Si Ma'il tau berapa ya Il ya? Oh. Gua turun dulu naikin. Gua turun dulu naikin. Gua turun dulu naikin. Iya segitulah. Mami kan orangnya emang ga boros kan? Apa yang dipake ya? Kalo I like. Ga mandang memang. Kalo gua suka. Misalnya gua suka. Gua bisa beli semua warna. Misalnya kayak gitu. Ya tipil ya gitu aja udah. Cuman buat gue. Kalo sekarang udah ga ada apa-apa. Malingan gue emang suka jam tangan. Oh sama sama aku berarti. Gua ga suka baju sih. Gua ga suka ya. Biasa aja buat baju. Buat gua apa aja gua pake gitu. Yang nyaman. Tapi kalo jantangan. Itu I don't like. Gua suka jantangan. Ajun udah pernah beliin apa aja buat Mami? Kalau nikah. Apa ya? Tas dong. Tas. Tas. Tas abis itu. Cincin dong. Cincin. Tasnya ilang katanya. Tasnya ilang sumpah. Dicolong siapa? Ilang sama kardus-kardusnya sama boxnya. Sipnya. Beneran loh. Serius. Dan itu yang bener-bener lam skin. Yang citru. Yang bagus banget gitu. Cuman ada berapa ya? Kok bisa ilang di colong sama Mami? Ilang di wardrobe. Gak ngerti. Di rumah. Gak ngerti. Jadi di wardrobe gua tuh kok. Di rumah Mami masih ada maling yang berani masuk? Ya ga tau lah pastinya. Udah lah kalo kita bahas tuh panjang nanti. Gitu. Cuman tas doang selama ini. Ajun kasih. Sama kasih sayang. Kasih sayang. Sama kasih kenikmaren. Gitu. Itu yang paling penting buat gue. Itu yang ga ada bisa diukur dengan nilai rupiah. Hah? Total ada berapa karyawan Mami? Yang kerja? Ya. Oh sekarang udah banyak yang gua turun-turunin kok. Berapa tuh? Sekarang sih. Sekarang 15-an. 15-an. Kenapa sih Mami milih Ajun? Apa Mami suka berondong gitu Mami? Engga. Kalo ngomongin berondong engga. Gua ga suka. Gitu. Tapi yang ada yang available. Gua ga suka manggil laki orang. Gua ga dengan. Itu pantang ya. Terus nyari yang udah tua termati lagi. Gitu kan. Yang available ya umuran sedia. Kenal pertama kali sama Ajun dimana? Dia nge-DJ di lounge-nya gue. Dari guest DJ lah gitu. Guest DJ. Liat-liat. Engga. Memang abis itu sering tiap hari tuh dia kan. Oh Ajun tau aja dia. Mau sayang bagus. Dan kalo gua kan memang tipikal yang siapapun. Temen-temen lu bawa spora. Spora gue jamuah gitu kan. Hehehe. Jadi ga kerasa gitu sama sekali. Biasa aja buat gue. Mami ini umurnya udah 50. Tapi doi banget. Party itu ga capek. Kan party bukan dimana-mana. Tempat-tempat gue sendiri ya. Jadi emang I like. Tapi kan ya. Itu every single day. Asal ada minuman aja. Ya itu dia. Emang Mami livernya ga kacau? Engga tuh. Baik-baik aja ya? Amin. Engga. Jadi Mami tuh tiap hari harus minum alkohol? Em.. Segelas lah. Paling aja ada lah. Oh berarti sama kayak aku. Paling kan ada. Ya bener-bener. Soalnya kalo narkoba nanti ditangkep sama polisi. Dia udah jadi juta nih. Dia udah jadi juta narkoba loh. Mami banyak yang beranggapan Ajun cuma mau merotin Mami aja. Menurut Mami tuh gimana? Kalo emang iya sih gue setuju. Ya memang harus diporotin kan. Emang harus diporotin. Ada kok. Jadi kalo ga ada kan nyiksa ya. Ya bener. Gitu. Coba ga sama sekali. Ga sama sekali. Yang merotin gue ya anak-anak gue tetep. Merotin Duster kamu juga. Merotin Duster kamu juga. Merotin Duster. Merotin kelahanak gue. Biasanya Mami kalo mau Ewitwood begitu enaknya pagi atau malem? Yang pagi yang ya. Lagi cena-cenutin. Dia lagi belajar pagi. Lagi belajar pagi ya. Maaf. Lagi belajar pagi. Kalo gue kan ini waktu. Buat Mami seks itu penting ga buat Mami? Iya. Maaf ya. Sangat penting. Sehari bahas berapa kali? Bukan sehari. Setidaknya kalo bisa kamu punya. Setiap hari juga ga bagus gitu. Tapi setidaknya seminggu, setidaknya 3-4 kali lah. Siapa yang minta duluan biasanya? Biasanya bukan minta duluan. Ada konektingnya aja kali ya. Kalo mau minta sih, bukan minta. Cobaan paling kan. Dia tau kode-kode bilang, gue mau jalan dulu ya. Pasti dia, oh denang gue *** malem besok sih gitu. Dia takut *** sama orang lain dulu sih. Astaga. Pokoknya kalo gue udah bilang gue mau jalan sama temen-temen gue. Dia langsung, aku pulang. Kita minta lagi gitu. Biar kamu capek duluan. Gitu kurang ajar kan? Oh jadi gitu caranya gitu? Kurang ajar. Kurang ajar emang. Gaya favorit pami apa? Semuanya sayang. Semuanya? Semuanya. Apa harter liar yang belum mami lakukan? Udah. Semua? Apa aja itu? Oh really? Seriusly? Iya lah, harus apa? Ini aku ga mau denger kamu aja. Lo udah doker ya waktu itu deh? Di kolom renang, di atas genteng. Genteng ya? Engga lah sayang. Kalo genteng sih gaya banget. Engga lah ya, seren banget gitu. Engga. Basisly ya apa sih? What's your wild fantasy? Every girl has a fantasy. Every boy has a fantasy. Hampir sama kayak. Gua rasa lo juga. What do you want? Three-some? Udah. We had that already. Did that... Four-some? Four-some sih belum ya? Oh baru three. Three aja. Pasti cowoknya dua. Mami kan hiperseks. Gak suka genap. Tapi Mami hiperseks ga? Hiperseks ga sih gue? Iya. Iya. Patasan Ajun. Ajun sekarang jadi ini loh. Padahal ini gede loh. Dia berusaha untuk... Gak, dia gak gede segini. Gede segini. Gede segini. Gede segini. Gede segini. Gede segini. Kita syuting lagi babs. Ayo Mami. Ayo. Mami, kenapa Mami suka bertemu sama bencong-bencong? Buat pengebira ya? Bukan. Mereka itu bukan bencong buat gue. They very talented loh. Sorry ya. Mereka itu penghibur. Penghibur kalo ngomong tau-tau. Orang mikirnya pasti yang... Engga gak. Mereka sangat talented. Dan gue juga gak mau nyari bencong yang aji mumpung. Kayak Mail gitu ya? Mereka kan berkarya. Punya otak. Eh kan gak ada karyanya. Kalo yang bego-bego gue gak mau. Oh, kayak main kan gak ada brand ya? Main gak ada brand. Tapi karya Mail gak ada juga. Mereka ini kan... Mereka ini kan... Apa buat gue? Helpful ya buat gue ya. Mereka helpful. Mereka tuh baik. Jujur. Ya banyak yang juga. Banyak yang gak juga. Tapi... Pilihan gue... Mereka tuh yang... Kayak misalnya Mail. Kita ngomong yang Mail ya. Misalnya Mail. Mail kan tau dunia entertain. Pernah sama Steffi juga. Waktu itu kan juga Steffi pacaran sama anak aku. Gitu. Jadi... Kalo berinti... Enak. Banyak ini lah. Banyak linknya. Kalo yang bencong-bencong... Aji mumpung yang cuma gaya-gaya alay-alay gitu sih. Wih! Susah. Gak bakal masuk ya Mami? Gue suka yang bertanya. Nah, Ajun. Sekarang Ajun kerjanya apa? Hahaha. Geser. Tembok kali ya. Geser. Yang. Jangan bikin malu gue dong. Lo kayak kesannya gue ibu lo lah. Hahaha. Bikin orang emosi. Kerjanya bikin istri bahagia pastinya. Seperti. Tapi no honestly ya. Sorry ya. Tapi Ajun kalo gue bilang emang budek sih. Gitu ya. Bukan budek, pura-pura gak denger aku. Tapi... Sorry. Tapi mulut kamu tuh pudes banget. Jadi kalo aku denger inder, masuk ke hati. Jadi aku pura-pura gak denger. Itu bener. Itu bener. Gue jahat banget. Orang bilang tuh baik. Tapi kalo gue udah marah. Mulut gue jahatnya minta ampun. Kalah kayak lu. Jahat banget. Jahat. Maail tau deh. Gitu. Dan gue kalo nyumpain orang pasti kejadian. Oh. Itu nyata. Itu mulut gue. Ongkap gue juga bilang. Hati-hati sama mulut kamu. Jadi gue talentan dari jawa-jawanya gue tuh. Mulut gue tuh kayak pisau. Apa yang gue ngomongin pasti kejadian. Liat terus apa yang bikin Mami bertahan sama Ajun. Ajun kerjanya Senin-Kamis. Serius? Kuasa emang Senin-Kamis. No seriously. Kalo lu ngomong. Gue gak suka. Kalo lu tanya gini. Tapi kalo sekarang kan gini. Kalo gue bilang. Yang. Kalo lu kayak gitu-gitu kan. Orang ngerti-gitu kan. Gue punya duit. Ya lu pasti kayak gini. Cuman. Gue coba balikin ke sisinya Ajun. Gue seperti Ajun. Bahwa ternyata. Bukan soal duit yang dia cari. Tapi he needs. Emang dia disitu. His passion is there. Iya. Bidangnya aku kan disitu. Kamu ternyata buhasilnya aja ya. Lama. Lu lama. Lu kan dari dulu jadi artis. Sampe pernah memang suatu waktu yang gue kesel banget gitu ya. Dia lagi syuting. Gue berapa sih bayar? Nih. Gue sama gue. Tinggal nih. Ada. There was the time like that. Cuman. Untuk sekarang. Gue pengen sih abis ini ya. Sinetron yang ini. Gue pengen dia arahin ke bisnis. Karena gue udah bilang. This doesn't work. Iya. Iya betul. Banyak yang cakep dalam 5 menit. Udah banyak sayang. Lo dilupain. Cakep banget sih bibir anjir. Disuntik mah nih. Filler. Oke. Susah gue anjir. Jodoh enak gue. Asih. Ke distract sama bibir. Asih ke distract. Asih loh. Keren banget loh. Gitu. Tapi anyway. Gitu. Intinya kamu liat dulu nih. Karena aku sekarang tiap hari kerja. Suiting. Stripping. Duitnya kamu liat dulu. Baru sebulan. Enggak. Belum gue liat sih. Enggak. Maksudnya kenapa gak bisnis aja sih Jun. Enggak. Gitu. 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 Kamu harus gabung sama anak-anak. Tama anak gue gitu ya. Yang. Karena kan. Surroundingnya lo. Maaf ya. Maaf ya. Gitu. Gak. Gak diskriminate. Anak-anak artis gitu, tapi ya begitu aja Maaf ya, maaf Dan posisi gue di sini, dengan semuanya Dengan beban itu cukup beban memang Memang bebannya banyak di Ajun Tapi di sini yang I want him to be in there To be in there ya, dia harus mulai dari sekarang Gak bisa mulai nanti 32 tahun kan? Gak tua dong untuk laki Buat gue memang iya, jadi ya I want him Gue gak beneran, gue ngomongin serius, gue belum pernah lo ngomong Ini cuma boy sama dia nih Kalau gue kenalnya, kalau gak sih gue enggak Iya, aku udah nangkep maksud kamu Maksudnya basic aku kan di entertainment nih Betul, tapi sekarang basic kamu, sorry ya Sayang, sayang, tunggu Lo ngomongin basic lo di entertainment Tapi kan basic lo cuma, sorry ya, baca script, hafalan, gak pake otak Susah itu pake otak, pake mata ya Pake otak, pake mata Itu gimana sebagai aktor mengolah script itu menjadi hidup Terus jadi orang nontonnya itu kebawa sama itu perannya Bukan peran utama Eh, peran utama juga sempet film-film Yang, hargai dong Memang juga kerja, batarya Iya, lu lama, lu kelamaan Sayang, tadi malem kamu minta 110 juta Apaan sih ngacong Ada-ada, ngapain Emang iya gak pernah minta deh Nen, nenek Ajun, tahan berapa lama kalau Abitwood? Lama yang ya Abis seharian gak keluar tamar Ya, reputasi lo bisa hancur loh sama gue Percintaan dulu Seharian, mau gue ntar malem baru gue iya Tapi kita pernah seharian gak keluar tamar Pernah, karena *** Enak aja Nah, ini pertanyaan menggelitik asik ini Menggelitik Waktu pertama, kacaran kan tau dong aja masih muda Lu gimana tuh awal-awalnya Duh, gue kan dapet yang lebih mature nih gitu Foreplay-nya gimana dulu? Foreplay-nya yang jelas Kan Jennifer ya emang bikin nafsu Ya udah mau gimana lagi, gak usah ngada-ngada Ya, tapi to be honest kan gini Ini kan usia gue segini Berarti kan gue udah lewatin ini semua Dan masa-masa gue muda itu Wow Lu pikir Nikita hancur Gue lebih hancur Maaf, gue jujur Nikita lu pikir Orang bilang, oh Nikita Sayang, dia gak ada bapaknya Apa dia lakukan, dia lakukan dengan baik Dia lakukan untuk anak-anak Gue lakukan untuk senang gue Itu bedanya Gitu Jadi, kalau ngomong Maturitas Ya, gue lakukan semua Kalau kama sutra mungkin gue bikin gitu Maaf ya Tapi mami udah menopos belum? Belum Belum, masih Masih fresh Masih, makanya gue pagi-pagi lagi belajar nih Belajar pagi ya Belajar pagi ya Berarti tiap pagi ya Kesian ya Sedih gak gue Kan aku malam syuting, jadi mau harus pagi Tapi enak tau, fresh tau Kalo pagi dikeluarin itu lo berpikiran tuh kayak lega gitu Cuman aku udah ga nih, Mami ada ga sih stok buat aku? Ada Ada Cuman diam-diam aja sebenernya Gak ada, gua kalo ada pasti ada Lu tanya Ma'il deh Ma'il tau Mungkin Niki sama gua tuh 11-13 lah ya Cuman gue tahu lah, apa yang di ucapin itu yang gue buat Gak ada lah Gak ada A-A-B-B, baik-baik Makanya ini kan habis di reparasi Ya aku maunya tuh bintang tamu perdana tuh yang wow gitu Ada ga sih? Grand opening Grand opening ya Biar ga rugi-rugi banget, Mami Gua setuju Nanti gua akan cari Oke, kalau gitu kita syuting lagi Kita udah selesai nih syuting Nikita Keponya sama Mbak Mus sama Mami Pel Nanti Niki bakal main ke rumah Mami Pel Sampai makan gepreknya Oh, makan geprek mbak mu? Eh gua juga mau ya Gue juga mau ya Sop iga, soto ayam, rawo Oke, nanti kita main ke rumah Mbak Mus dari Pau yang... Pokoknya ayam, bayang masak tau Serius ya? Terima kasih ya Mami Pel Aku pasangin kan? Aceh ada Thank you Mbak Mus Jangan-jangan dulu Thank you Mbak Mus Thank you Mami Pel Thank you sayangku Thank you dari Sehat-sehat terus semua